Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini dapat menjadi satu berkat dan nasihat yang baik bagi kita. Dapat membangun iman kerohanian kita. Bagi iman yang tertidur hari ini dibangunkan kembali. Bagi iman yang hampir layu, disegarkan kembali. Bagi yang sudah lupa karya penyelamatan, akan Tuhan diingatkan kembali. Dan bagi yang belum percayakan Tuhan, pada hari ini kesempatan bagi kita untuk bisa menjadi percayaan. Dan bagi yang belum percaya. Dan bagi yang belum percaya. Firman Tuhan pada kebaktian penyeggaran iman sore hari ini diberi satu judul, Jangan Sampai Ada Yang Tertinggal. Firman Tuhan ini terambil dari Matius pasal 24 ayat 40 sampai 42. Mari kita bersama-sama membuka kitab Matius pasal yang ke-24 ayat 40 sampai 42. Matius pasal 24 ayat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Empat satu. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Empat puluh dua. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Baik, firman Tuhan ini memberikan tahu kepada kita tentang hari pengangkatan. Hari pengangkatan ini sebenarnya berhubungan erat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di mana saat kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, akan ada pengangkatan. Di mana saat kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, Sungguh, kalau kita mengalami ini, tentu ini satu fenomena yang sangat luar biasa. Cerita tentang pengangkatan ini ternyata juga ada yang membuatnya menjadi sebuah film. Mungkin sebagian dari kita pernah menyaksikan ada satu film yang salah satu adegannya adalah satu diangkat, satunya tertinggal. Dan saat yang terangkat tadi, baju atau pakaiannya tertinggal. Misalnya ada yang di mobil atau di mana saja, pakaiannya tertinggal. Tapi ini hanya imajinasi sang sutradara. Apakah kejadiannya akan benar-benar seperti itu? Tidak seorang pun yang tahu kejadian pastinya. Dan bahkan juga ternyata cerita pengangkatan ini, atau dalam bahasa Inggris disebut rapture ini, sudah ada yang menubuatkan. Meskipun yang menubuatkan ini, kita tidak tahu dari mana sumbernya. Tapi yang jelas, saya pernah melihat ada beberapa artikel yang menulis tentang ini. Berita tentang pengangkatan ini akan terjadi tanggal 23 September 2015. Pada waktu itu, sebagian orang-orang percaya menjadi panik. Banyak orang yang akhirnya bersiap-siap dan berjaga-jaga. Mereka berharap, jika itu terjadi, mereka menjadi bagian orang yang diangkat. Dan jangan menjadi bagian yang tertinggal. Tapi ternyata nubuatan ini, atau ramalan ini tidak terjadi. Lalu muncul nubuatan berikutnya. Tanggal dan bulannya sama. Tetapi tahunnya berbeda. Yang kedua ini dicatat tahun 2017. Tetapi kita tahu, sehari ini tahun 2021. Nubuatan pertama sudah berlalu enam tahun yang lalu. Nubuatan kedua sudah berlalu empat tahun yang lalu. Berlalu empat tahun. Dan itu tidak terjadi. Bapak, Ibu, sehari yang dikasih Tuhan. Memang kalau kita baca, tadi masih di Matius Pasal 24. Di ayat 39, kita diberitahukan tentang kedatangan anak manusia. Di ayat 39, mari kita perhatikan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula, halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa tidak ada yang tahu kapan itu datang. Tapi yang jelas itu pasti terjadi. Cuma permasalahnya kita tidak tahu kapan itu terjadinya. Nah hari ini kita ingin merenungkan hal yang lain. Memang tadi dikatakan, firman Tuhan mengatakan supaya kita ini bisa berjaga-jaga. Kita bisa bersiaga menyambut kedatangan Tuhan. Cuma banyak firman Tuhan mengatakan bahwa kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan ini seperti pencuri. Tidak ada seorang pencuri yang akan mencuri sebuah rumah akan memberitahukan kedatangannya. Tapi Bapak Ibu harus hati-hati, firman Tuhan ini tidak berkata Yesus disamakan sebagai pencuri. Tetapi ini hanya ibarat bahwa kedatangannya itu mirip ya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Tahu-tahu akan datang saja. Nah pada umumnya orang tidak tahu tentang tiga hal. Yang pertama adalah tadi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yang kedua adalah tentang berakhirnya dunia ini. Yang ketiga adalah berakhirnya hidup kita secara pribadi. Sebetulnya banyak yang kita tidak tahu lagi. Termasuk bagaimana keadaan esok hari. Kita pun tidak tahu. Tapi yang pasti ini adalah yang tiga hal tadi disebutkan itu pasti kita tidak tahu. Kita akan lihat satu referensi dalam kitab 2 Petrus pasal 3. Kita akan buka bersama kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita baca terlebih dahulu ayat yang ketiga. Ayat ketiga. 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ayat 4. Kata mereka, dimanakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang barusan kita baca ini adalah salah satu tanda manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Kalau kita lihat judul perikropnya, disitu dikasih judul Hari Tuhan. Bicara Hari Tuhan ternyata banyak yang menanggapinya dengan negatif. Mereka tidak mau tahu. Baik itu tentang penciptaan maupun tentang kedatangannya. Bahkan bukan hanya mereka tidak mau tahu. Tapi justru mereka malah melakukan ejekan-ejekan. Mereka tampil sebagai pengejek-pengejek. Mereka mempertanyakan dimanakah janji tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Mereka katakan dari dulu sekarang dan nanti sama saja. Tidak ada yang berubah. Hal ini mirip dengan kondisi umat manusia di dunia ini. Beberapa kali mengabarkan Injil seringkali mendapatkan jawaban yang mirip. Mereka tidak mau tahu tentang kedatangan Tuhan. Baik kedatangan yang pertama saat Yesus lahir ke dunia. Walaupun tentang karya penyelamatan, yaitu mati di atas kayu salib. Maupun tentang kebangkitan Tuhan Yesus setelah kematian tiga harinya. Dan juga saat mengangkatannya. Banyak yang tidak mau tahu. Mungkin mereka menganggap ini hanya cerita saja. Mungkin ini hanya dongeng saja. Itu kan hanya cerita orang-orang Kristen saja. Banyak yang tidak mau tahu. Tetapi kita akan melihat kenapa sih sepertinya Tuhan tidak datang-datang. Kita yakin dan percaya sebetulnya Tuhan bisa datang sewaktu-waktu. Apalagi saat melihat kondisi umat manusia yang semakin hari semakin jahat. Sebetulnya kalau Tuhan mau bisa menyudahi dunia dan segalanya dengan segera. Tapi ternyata Tuhan belum melakukan itu. Kenapa? Kita lihat ayat 9. Mari kita lihat bersama kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ayat 9 berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan sepertinya kalau kita baca ayat ini menunda dulu kedatangannya. Tadi dikatakan, ia sabar terhadap kamu. Kenapa dia begitu sabar kepada kita? Jelas tadi dia katakan, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia menghendaki supaya semua berbalik dan bertobat. Kita tahu seorang yang mau berbalik dan bertobat adalah orang yang memengakui dosanya dan minta ampun kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan mengampuni baik dosa-dosa asal kita melalui baptisan air. Dan juga Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan di kemudian hari. Jadi bagi umat manusia yang belum percaya kepada Tuhan. Kita sudah membawa dosa turunan dan dosa pribadi. Kita butuh pengampunan daripada Tuhan. Lalu bagi orang yang sudah percaya. Saat kita dibaptis, dosa turunan maupun dosa pribadi yang sudah kita lakukan dihapuskan oleh Tuhan. Saat kita menerima baptisan. Jadi itu yang diharapkan oleh Tuhan. Tadi tujuannya supaya jangan ada yang binasa. Cuman Bapak, Ibu, Saudara, saya ada yang dikasih Tuhan. Sampai hari ini yang merespon atas kesabaran Tuhan ini bisa dikatakan masih sedikit. Sampai hari ini yang menyadari bahwa Tuhan itu begitu sabarnya menunggu kita ini masih sedikit. Kita berharap sore hari ini yang mendengar firman Tuhan ini bisa menyadari akan hal ini. Kita berharap hari ini yang mendengar firman Tuhan ini bisa menyadari akan hal ini. Baik yang belum percaya Tuhan. Maupun yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena yang sudah percaya pun juga belum tentu bisa sampai garis akhir. Kadang-kadang yang sudah percaya pun mereka bisa tersesat di tengah jalan. Maka bagi mereka pun Tuhan menantikan mereka untuk berbalik dan bertobat. Ya jadi untuk semua karya penyelamatan ini berlaku. Cuman ada yang beranggapan. Kalau demikian tenang, gak usah buru-buru. Tuhan kan sabar. Bahkan sering dikatakan maha sabar. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasih Tuhan. Kesabaran ada yang berkata ada batasnya. Tuhan memang maha sabar. Tapi bukan berarti Tuhan memiliki kesabaran yang tanpa batas. Kalau kita mundur ke belakang. Beberapa kali ada kisah di dalam Alkitab tentang pemusnahan umat manusia. Nuh. Mereka, orang-orang yang ada sejaman bersama dengan Nuh, sebetulnya sudah sangat diberi kesempatan oleh Tuhan. Tapi kita tahu hanya delapan orang yang diselamatkan. Yang tidak diselamatkan, berapa orang kita tidak tahu. Yang pasti banyak. Waktu peristiwa Sodom dan Gomorrah juga hampir serupa. Lod dan keluarganya nyaris tidak selamat. Jika tidak segera ditarik oleh malaikat Tuhan untuk keluar dari kota Sodom dan Gomorrah. Meskipun akhirnya istri Lod masih memalingkan mukanya ke Sodom dan Gomorrah. Akhirnya dia mati menjadi tiang garam. Lalu kalau kita lihat juga karya penyelamatan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Kita lihat begitu baiknya Tuhan. Tetapi bangsa Israel berkali-kali berubah setia. Berkali-kali memberontak kepada Tuhan. Dan akhirnya tidak semua bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita mencatat yang dicatat yang bisa masuk itu kecuali yang anak-anak. Hanya dua yaitu Kaleb dan Joshua. Sisanya adalah orang-orang yang terpengaruh oleh sepuluh pengintai sehingga mereka tidak percaya tentang tanah perjanjian itu. Mereka ini beserta pengikut-pengikutnya gagal masuk tanah perjanjian. Jadi ini juga harus menjadi perandungan bagi kita semua. Bahwa ternyata umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, tidak serta-merta otomatis pasti masuk tanah perjanjian. Ini juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Sebagai orang percaya. Tentunya ini juga tidak serta-merta otomatis saat kita menjadi orang percaya pasti masuk surga. Ada proses-proses yang harus kita kerjakan. Jadi ini bisa menjadi ingat-ingatan bagi kita semua. Tadi kembali tentang kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia sering kalau di dunia luar sering dikatakan sebagai kiamat. Yaitu berakhirnya dunia dan segala isinya. Seperti yang tertulis di 2 Petrus 3 ayat 10. Mari kita lihat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Inilah kiamat besar. Ini adalah kiamat besar di mana bumi dan segala isinya hilang lenyap. Kalau baca ayat ini cukup mengerikan, cukup menakutkan. Pada sore hari ini, saya bukan dalam rangka menakut-nakuti Bapak, Ibu, Saudara, Dari sekalian. Tapi ini adalah sebuah realita yang harus terjadi atas kehidupan umat manusia maupun dunia dan segala isinya ini. Hari ini kita melihat kejadian-kejadian luar biasa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Dimulai dulu beberapa tahun yang lalu kita dikagetkan dengan beberapa gempa bumi yang terjadi. Di mana saat itu rasa-rasanya tidak pernah di daerah-daerah itu ada gempa. Tapi kenapa waktu itu kok terjadi gempa di situ? Lalu banjir juga sama. Banjir bandang terjadi di mana-mana. Padahal sebelumnya daerah-daerah itu aman dari banjir. Dari situ pun kita sudah bertanya-tanya. Sekarang ditambah lagi pandemi COVID-19. Dulu diprediksi paling berapa bulan selesai. Apalagi sebelumnya kita berkata ke Indonesia mah nggak bisa virusnya akan mati karena kita Indonesia iklimnya tropis. Tetapi ternyata virus ini tidak bisa dibatasi oleh iklim tropis maupun panas maupun yang lainnya. Dan orang yang tertular virus ini juga tidak hanya terbatas untuk orang-orang yang belum percaya. Orang percaya pun bisa kena virus ini. Kita lihat kondisi dunia semakin hari semakin buruk. Dan ini sebuah realita. Diakui tidak diakui ini terjadi. Jadi saya bukan nakut-nakutin. Tapi saat ini kita ingin melihat bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal yang tidak menentu ini. Jadi kita ingin bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menghadapi segala sesuatu yang buruk ini. Kita juga tidak tahu ke depan bagaimana. Kita tidak tahu hari esok kita. Apakah mungkin menjadi baik atau semakin tidak baik. Bapak, Ibu, selesai yang dikasih Tuhan, kembali tentang kedatangan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kedatangan Tuhan selalu diidentikan dengan kiamat. Tapi sebenarnya bukan hanya kiamat besar. Kalau dikatakan kiamat besar berarti ada kiamat kecil. Nah, kiamat kecil itu apa? Mungkin sebagian dari kita sudah tahu. Kiamat kecil adalah kematian kita secara pribadi. Kenapa manusia bisa mati? Karena memang Tuhan sudah mengatakannya bahwa manusia pasti mati. Gara-gara apa? Karena berbuat dosa. Melanggar larangan daripada Tuhan. Manusia pada waktu itu dilarang untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan berkata di kejadian pasal 2 ayat 17 bahwa semua pohon ini boleh dimakan buahnya, kecuali yang di tengah itu, yaitu pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kau makan buahnya. Saat dimakan, Tuhan katakan apa? Pasti mati. Dan ini dilanggar. Si perempuan pada waktu itu mengambil buah itu. Dan memakannya. Dan memberikannya kepada suaminya. Dan suaminya pun memakannya. Sehingga mereka berbuat dosa. Dan akhirnya Tuhan hukum mereka. Yang perempuan harus bersusah payah untuk mengandung dan melahirkan anak. Yang laki-laki harus bersusah payah, berpeluh-peluh untuk mencari nafkah sampai ia kembali menjadi debu. Mari kita lihat kejadian pasal yang kedua ayat 17 terlebih dahulu. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Tadi ayat 17 sudah kita katakan. Kejadian 2 ayat 7. Di situ dikatakan, ketika itulah Tuhan alam membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Bapak Ibu sesari yang dikasih Tuhan. Saat Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Itu belum ada kehidupan pada mulanya. Tetapi setelah Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Tetapi tadi firman Tuhan mengatakan kepada manusia. Sebetulnya terhadap yang perempuan maupun yang laki-laki. Hal ini akan sama terjadi. Kita lihat satu nafas yang bisa menjadi perlindungan bagi kita. Di kejadian 3 ayat 19. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya baik perempuan maupun laki-laki. Semuanya akan mati dan kembali menjadi debu. Satu konsep penciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sebetulnya bagi Tuhan. Seharusnya dia kalau mau menciptakan manusia. Tanpa tanah pun bisa. Tuhan maha bisa. Tuhan maha mampu. Tuhan maha kuasa. Dia bisa melakukan apapun juga sesuai dengan kehendaknya. Tetapi dalam hal menciptakan manusia. Tuhan ternyata memakai satu konsep penciptaan. Dia memakai media tanah untuk menciptakan manusia. Meskipun sebetulnya tanpa tanah pun Tuhan mampu. Tetapi kenapa dia pakai tanah. Ternyata tadi disinggung di kejadian 3 ayat 19. Bahwa manusia pada akhirnya akan kembali menjadi tanah. Ayat ini juga didukung di dalam kitab Masmur 90 ayat 10. Mari kita buka Masmur 90 ayat yang ke-10. Kitab Masmur 90 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata kembalilah hai anak-anak manusia. Ini firman Tuhan ya. Bahwa manusia akan kembali menjadi debu. Waktu kebaktian kebangunan rohani beberapa waktu yang lalu, sempat hal ini disinggung. Waktu di iklan KKR juga ada sempat disinggung. Apakah akhir hidup manusia hanya dititik menjadi debu saja? Setelah itu selesai sudah? Tidak ada kehidupan lagi? Sudah jadi debu? Sudah selesai? Ternyata tidak demikian. Kita akan lihat, kita pengkotbah 12 ayat 7. Pengkotbah 12 ayat 7. Pengkotbah 12 ayat 7, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kita lihat ya bahwa tubuhnya kembali menjadi debu tanah. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita garisbawahi. Bahwa roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tadi kalau kita baca di kejadian 2 ayat 17, Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maka dengan kata lain, suatu hari kelak, nafas hidup itu akan diambil kembali oleh Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Maka konsep kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa berkata, saya tidak mau mati. Yang membedakan kematian seseorang hanya masalah waktu saja. Dan perlu kita ingat, syarat untuk mati tidak harus tua. Banyak orang yang sudah lanjut usia sekarang masih sehat-sehat. Tapi tidak sedikit yang masih muda-muda sudah lebih dulu meninggalkan kita. Jadi syarat untuk pulang tidak harus tua. Dan juga tidak harus melalui proses sakit. Ada banyak orang-orang yang tidak sakit, tahu-tahu besok sudah tidak ada. Ini yang harus menjadi perenungan bagi kita semua. Ini adalah sebuah kepastian. Tapi pertanyaannya, Tadi, roh kembali kepada yang mengharuniakannya. Muncul pertanyaan dari kita, setelah kembali kepada Tuhan, di mana ditempatkan roh-roh itu? Alkitab memberi petunjuk kepada kita tentang tempat menyimpan, boleh dikata, tempat sementara dari roh-roh ini. Kita lihat satu perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di kitab Lukas, pasal yang ke-16. Kisah ini sering kita baca. Dan mungkin bagi sebagian orang sudah berkali-kali membaca kisah ini. Bahkan mungkin kita sudah hafal ceritanya, yaitu tentang orang kaya dan Lasallu si miskin. Tapi sayangnya kisah ini hanya seperti kisah cerita saja. Jarang yang merenungkannya sampai dalam. Sebetulnya kisah ini sedang berbicara tentang apa. Hari ini kita akan baca sekilas. Tapi Bapak Ibu boleh membacanya dengan seksama, nanti bisa setiap hari, mungkin setiap saat, bisa diulang kembali pembacaan kitab Lukas 16 ini. Kalau Bapak Ibu mau baca di ayat 19 sampai ayat 31. Ini kisah yang sangat menarik sebenarnya. Yaitu dikisahkan tentang seorang yang kaya raya. Tiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dan di sisi lain ada Lasallus yang miskin. Mau makan saja, nunggu sesuatu yang jatuh dari meja orang kaya. Saya berpikir kalau tidak ada yang jatuh bagaimana ya? Apakah si Lasallus ini bisa makan? Atau kalau orang kaya ini sangat pelit sekali? Sehingga dia makan sampai habis semua. Sehingga tidak ada yang terjatuh di mejanya. Maka Lasallus ini tidak akan makan. Saya berpikir bagaimana dia hidup. Tapi singkat cerita. Dua-duanya mati. Kita lihat ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lasallus duduk di pangkuannya. Kita lihat orang miskin mati. Orang kaya juga mati. Ini gambaran bagi kita semua. Bahwa kehidupan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Orang punya uang. Katakanlah sedunia ini isinya uang kita semua. Tidak bisa membeli kehidupan. Saatnya mati ya kita harus. Mau tidak mau harus taat. Kita harus mati. Dau le. Wom yau biau. Yau si. Dan di sini kita lihat. Si Lasallus mati. Dan orang kaya juga mati. Lasallus si le. Taiju也是 si le. Cuman kalau kita perhatikan. Ada dua tempat yang berbeda. Di mana tadi dikatakan Lasallus mati. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat. Dan dia di dalam pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ini juga mati. Lalu dikubur. Tapi kita lihat di sini. Dia tidak di pangkuan Abraham. Tapi dia menderita sengsara di alam maut. Dan akhirnya orang kaya ini memandang ke atas. Jadi Yabalahan. Tika Taiju. Dia melihat Abraham dari jauh. Dan Lasallus di pangkuannya. Kalau saya boleh gambarkan keadaan tempat. Di mana orang kaya ini tinggal saat itu. Adalah tempat yang sangat tidak baik. Sedangkan tempat di mana Lasallus berada. Tempat yang sangat baik. Sangat nyaman. Lasallus di pangkuan. Dan di mana kita tahu. Kalau kita baca di ayat 24. Di situ orang kaya ini berseru kepada Abraham. Dia katakan. Bapak Abraham. Kasihanilah aku. Suruhlah Lasallus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kita lihat di situ. Tidak ada air pasti. Dan juga orang kaya ini kesakitan. Kenapa kesakitan. Karena di situ ada nyala api. Ada orang menyapsirkan bahwa ini adalah alam maut. Alam maut sering disebut juga hades. Sudah mirip neraka. Tapi sebetulnya belum neraka. Lalu tempatnya Lasallus. Tempat yang begitu nyaman. Dan orang sering katakan ini firdaus. Suasananya sudah seperti surga. Tapi ada yang menafsirkan ini belum surga. Karena belum terjadi penghakiman. Tapi yang jelas bahwa ternyata ada dua tempat yang berbeda. Dan dua tempat berbeda. Ini suasananya juga sangat berbeda. Lalu apa yang menjadi pemikiran si orang kaya? Saat mengalami kematiannya ini ternyata ujungnya adalah penderitaan. Sebetulnya dia menyesal. Bahkan kalau boleh dikatakan sangat menyesal. Tetapi seringkali penyesalan datangnya terlambat. Tidak pernah ada terjadi penyesalan datangnya di depan. Penyesalan selalu terlambat. Sudah terjadi ketidakbaikan baru kita menyesal. Aduh kenapa dulu aku begini? Aduh kenapa dulu aku begitu? Menyesal. Tetapi kita lihat penyesalan orang kaya ini. Ternyata kalau kita baca masih ada sisi-sisi baiknya. Kita lihat R27. 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 Firman Tuhan berkata demikian. Kata orang itu kalau demikian aku minta kepadamu Bapak. Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. R28. Sebab masih ada lima orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Menyesal dirinya sudah terlambat. Tapi dia masih punya pengharapan. Pengharapan untuk apa? Pengharapan untuk siapa? Ternyata pengharapan untuk lima saudaranya yang masih hidup. Orang kaya ini boleh dikatakan juga dia tertinggal. Seharusnya dia bisa masuk ke tempat yang baik seperti Lasarus Alami. Tapi dia malah masuk ke tempat yang tidak baik. Meskipun tidak serta-merta seperti orang yang ketinggalan. Tetapi di sini ada pengharapan dia ingin lima saudaranya jangan sampai mengalami hal yang sama. Dan ia menyuruh Lasarus untuk turun kembali ke dunia. Untuk memperingati lima saudaranya tadi. Supaya jangan mengalami hal yang sama. Tetapi apa jawab Abraham? Kita lihat ayat yang ke-29. Lukas, pasal 16, ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Bapak-Ibu sesari, hari ini kita juga sama ya. Tidak mungkin ada orang yang mati lalu bangkit lalu datang ke rumah kita. Ya, misalnya mungkin malam-malam ada yang ketuk pintu kita. Begitu kita buka ternyata orang itu adalah orang yang sudah meninggal. Dan datang memperingati kita. Saya bertobatlah. Saya berbaliklah. Saya segera kembali kepada Tuhan. Itu bagi yang sudah percaya. Bagi yang belum percaya, eh, segera terima Tuhan Yesus. Supaya dosamu diampuni. Lalu orang itu bisa tobat. Demikian kah? Tentunya tidak demikian. Ya, karena sudah mati tidak bisa datang kembali. Atau dengan kata lain seperti orang gentayangan. Tidak bisa. Tapi di sini jelas firman Tuhan berkata kepada kita. Bahwa ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Di mana kita bisa memperoleh kesaksian Musa dan para nabi. Dan kalau kita perlu asal lagi kesaksian para rasul. Kesaksian murid-murid Yesus. Kisah dan karya penyelamatan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Caranya seperti apa. Apa yang harus kita lakukan. Dan banyak lagi. Kita tidak bisa mendapatkan itu dari orang yang sudah mati datang kepada kita untuk memberitahukan itu semua. Tapi kita bisa memperolehnya di kesaksian-kesaksian mereka yang sudah menjadi kitab suci ini. Dari kitab suci inilah kita tahu bagaimana cara untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dari kitab suci inilah kita tahu bagaimana cara untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Mungkin banyak orang berkata bahwa Alkitab ini banyak teorinya. Tapi kalau saya merenungkan Alkitab bukan teori. Alkitab adalah sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran yang mutlak. Sumber satu-satunya kebenaran adalah Alkitab. Dari Alkitab lah kita mengenal Yesus Kristus. Dari Alkitab lah kita mengerti cara untuk menuju kehidupan kekal. Dari Alkitab lah kita mengerti cara untuk menuju kehidupan kekal. Yohannes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Ini adalah satu pernyataan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain yang menuju kehidupan kekal kalau tidak melalui Yesus. Ini berbanding terbalik dengan peribahasa yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Tapi hanya satu jalan menuju sorga. Hanya,只有一条路到天国. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus satu-satunya. Yesus adalah jalan. Yesus adalah jalan. Tapi Yesus yang juga adalah kebenaran. Yesus adalah jenri. Kenapa dikatakan Yesus yang benar? Kenapa dikatakan Yesus yang benar? Karena bisa jadi ada Yesus-Yesus yang lain. Di Matius pasal 24 ayat 24. Matai Fuhim 24, ayat 24. Mereka ini akan melakukan tanda-tanda yang dasyat. Dan mujijat-mujijat. Sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kita sudah sangat jelas menuliskan itu. Maka hari ini kalau kita mau percaya Yesus. Mari cari Yesus yang benar. Kita harus mencari Yesus yang benar. Yesus yang sejati. Maka di sini kita akan bisa datang kembali kepada Bapak. Kita tahu bahwa Yesus punya janji yang luar biasa. Janji yang menjadi pengharapan orang-orang percaya. Kita tandai Yohanes 14 ini. Nanti kita akan kembali. Kita lihat dulu kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 14 ayat 1. Kitab Ayub pasal 14 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Kita lihat ini satu pernyataan yang benar. Bahwa manusia yang lahir dari perempuan siapapun itu juga umurnya singkat. Sepanjang-panjangnya umur manusia akan sampai titik akhir juga, yaitu kematian. Bukan hanya singkat umurnya. Jika manusia tidak hidup di dalam Tuhan. Maka hidupnya penuh dengan kegelisahan. Seperti hari ini kita menghadapi pandemi. Kita semua pasti gelisah juga. Tapi mari lihat kepada pengharapan tentang hidup yang kekal. Kita tidak bisa fokus di penderitaannya saja. Kita tidak fokus hanya di pandemi COVID-19 saja. Tapi mari kita mengalihkan fokus kepada sisi yang lain. Apakah pandemi COVID-19 ini membuat kita lebih percaya dan mengandalkan Tuhan? Atau sebaliknya. Tapi kita orang-orang percaya. Kita ingin melihat pengharapan itu. Karena pada dasarnya manusia tadi hidupnya singkat dan penuh kegelisahan. Tuhan Yesus memberi jawaban atas kegelisahan manusia ini. Kita baca ayat terakhir. Juhan 14, ayat 1-3. Yohan 14, ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, Saudara Sari yang dikasih Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tadi Yesus mengatakan, kalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya bahwa kalau memang benar Tuhan itu sebenarnya tidak menyediakan tempat. Atau memang benar tidak ada tempat dalam kehidupan yang akan datang. Pasti Tuhan mengatakannya. Tetapi karena memang ada tempat itu. Dan Tuhan sudah menyediakannya. Maka ia mengatakannya kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini. Ayat ini seperti berbalas pantun dengan Ayub 14 ayat 1. Di mana manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Tapi Yesus berkata, Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dengan percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Maka kegelisahan yang dialami oleh seluruh umat manusia. Suatu hari tidak akan terjadi lagi. Karena kita akan menerima tadi janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yaitu tempat kediaman buatan Tuhan sendiri. Buatan Tuhan sifatnya adalah kekal. Buatan manusia sifatnya adalah sementara. Maka Bapak Ibu sesuai yang dikasih Tuhan. Kenapa hari ini kita mengadakan kebaktian penyegaran iman. Dan judulnya jangan sampai ada yang tertinggal. Kita semua punya potensi tertinggal. Kita semua punya potensi tertinggal. Termasuk saya. Dan juga termasuk saudara, saudari sekalian. Maka jika kita menyadari tentang potensi ini. Maka hari ini mari kita bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Supaya jangan kita tertinggal. Kalau hari ini kita sudah ada di dalam Tuhan. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam keluarga kita. Bagaimana dengan suami kita? Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Menantu kita? Cucu-cucu kita? Bahkan mungkin buyut-buyut kita? Atau saudara-saudara yang lain? Atau sahabat-sahabat kita? Atau juga tetangga-tetangga kita? Banyak sekali yang harus kita kasihi. Bukan hanya diri kita sendiri. Banyak orang yang harus diingatkan. Supaya jangan mereka tertinggal. Supaya jangan terjadi seperti orang kaya yang tadi. Menyesal tapi sudah terlambat. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan ingat-ingatan bagi kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amen. Amen. Amen.